Jendela transfer pemain Pro Liga 2021 semakin ramai, setelah klub baru Lavani Cikias bergerak cepat dengan mendapatkan tanda tangan toser Timnas Indonesia, Dio Sulwikri. Di susu pemain terbaik Sigen tahun lalu, Tony Haryono, beserta Libero Muhammad Najib. Tidak hanya itu saja, satu lagi pemain berlabel Gimnas akan segera merapat kelaman, yaitu puter Hernanda Zulwi dari Jakarta Pertamina Energy. Setelah ditinggal tiga pemainnya, manajemen BNI 46 mendatangkan pemain baru dari Jakarta Pertamina Energy. Farhan Halim, Jeff Indrek, Jason Nathanae, dan juga Muhammad Ipri dari Jakarta Garuda akan bergabung bersama Sigit Ardian dan kawan-kawan. Dua bintang Jakarta Garuda, Alvin Daniel dan Fahriza Raka Abinaya, kemungkinan besar akan berapat ke paling bangbang Sumselbabel untuk bergabung bersama Sandi Akbar dan Fahri Setia. Tidak hanya itu, manajemen PBS juga berusaha melobi Sigit Ardian agar bisa kembali memperkuat Palembang-bang Sumselbabel. Sedangkan ujung tombak Jakarta Garuda tahun lalu, Agil Anggara akan menambah kekuatan sang juara bertahan dengan kembali ke klub Bayangkara Samator yang sudah dihuni pemain-pemain bintang seperti Rifan, Randy, dan Nizar. Untuk klub baru lainnya, Sukun Badat, yang notabene Sanger Raja Tarkam, sulitkan merekrut pemain-pemain bintang, dan baru mampu merekrut pemain muda potensial Arjuna Mahendral dari Yogyakarta. Kita tunggu kejutan apa yang akan dihadirkan tim Sukun Badat ini. Eksodus besar-besaran terjadi di Buk, Lamongan Sadang MHS, yang mayoritas pemainnya hidrah ke Jakarta Pertamina NRG, seperti Mafod, Dimasabudra, dan Kawantar. Dan entah siapa pemain yang akan merapat ke Lamongan Sadang MHS, pergerakan tim yang katanya Sultan tersebut belum terlihat sejauh ini. Untuk kepastian final tim dan pemain yang akan berlaga di Proliga 2021, kita tunggu besok tanggal 16 bulan ini.